Halo, gue Avanet Varta, CEO dari Revival TV, and now you're watching Black Icon. Revival TV adalah e-sports agency, one-stop e-sports solution. Apa aja yang berhubungan dengan e-sports, itu kita lakuin. Karena kita semua emang dari gamers, kita berangkat dari komunitas, dan dibangun dari tahun 2008, waktu masih jaman-jamannya warnet dulu, dan terus-terusan kita main game bareng, selalu komunikasi di game itu dari 2008 sampai di 2014, 2014, 2015, industri e-sports di luar itu sudah cukup besar, jadi kita tertarik untuk membuat juga yang namanya team e-sports di Indonesia, manajemen e-sports. Nah, pada saat itu, kita ngerasa tuh ekosistemnya belum begitu ready nih, belum begitu kuat lah, apalagi di sisi bisnisnya, untuk kita mengkontrak seorang player, seorang atlet e-sports, menggaji mereka. Akhirnya, di tahun 2016, kita memutuskan untuk membuat Revival TV. Revival TV sebagai yang teratasnya nih, yang bisa membangun si ekosistemnya ini dulu. Gua emang gamers, dan rata-rata di Revival TV emang semuanya kita gamers, dan rata-rata di Revival TV itu emang orang-orangnya yang fashion-nya emang di e-sports, gitu. Kalau gua sih, casual gamers ya, jadi semua games gua main, bukan satu game, gua main terus-terusan enggak, jadi gua main game ini, bosan gua main game yang ini, main game yang ini, gitu. Yang pasti event, event e-sports, kita selalu mengadakan turnamen e-sports, tapi enggak itu aja, segala hal yang berhubungan dengan e-sports itu kita lakuin, seperti konten di Youtube, bahkan untuk e-sports entertain, kita juga jalanin, ada serba-serba gamers, e-sports talk show, yang mana itu kita menghadirkan narasumber-narasumber public figure dari Indonesia juga. Terus, kita juga ada talent agency nih. Jadi kita membuat wadahnya, namanya Revival TV Talent Agency. Sangat berkembang dengan luar biasa ya, dari awal dibentuknya Revival TV tahun 2016, sampai sekarang growth-nya sangat luar biasa. Bahkan sekarang kita lagi ngejalanin salah satu event, salah satu proyek, namanya Piala Presiden e-sports 2019. Yang artinya e-sports ini udah mulai dilirik sama pemerintah. Pemerintah udah mulai mengakui si industri e-sports ini di Indonesia. Gimana cara sebenarnya orang ini? Olahraga elektronik, yang mana games yang bisa dipertandingkan, dan bisa dipertontonkan. Mungkin tadinya games yang rame itu di Indonesia, games-games dari PC seperti Dota 2, CS GO, dan lain-lain. Tapi untuk zaman sekarang, lebih ke mobile games. Pertama di jaringan internet, karena untuk di Indonesia sendiri belum merata di semua daerah Kedua itu regulasinya dan di rules untuk si turnamen esportsnya sendiri Jadi challenge-nya adalah bagaimana membuat rules dan regulasi yang aman, yang oke Supaya tidak ada isu-isu pada saat turnamen ini dijalankan Ada Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire Terus ada AOV juga, Dota 2 juga masih rame, League of Legends Tapi untuk esports di Indonesia sendiri dengan ekosistemnya sudah sangat, yang paling bagus itu sampai sekarang ini ya Mobile Legends Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire Jadi di esports ini, gak hanya jadi profesional player-nya aja Udah banyak profesi-profesi yang lainnya di industri esports Contohnya seperti menjadi shotcaster, menjadi analis, menjadi coach mungkin Sangat luar biasa juga ya, dari penghasilan mereka Bahkan beberapa manajemen-manajemen esports yang besar-besar itu sudah menggaji lebih dari 20 juta, 30 juta per bulannya Penghasilan seorang atlet esports yang benar-benar profesional, yang benar-benar terkenal dan menjadi influencer itu rata-rata per bulannya sudah di 200 jutaan Kita ingin mengembangkan esports di Indonesia Tentunya kita akan lebih nge-highlight tim-tim lokal, player-player lokal yang ada di Indonesia itu lebih kita lirik lagi Dan kita mungkin di 2019 ini sudah mulai banyak menyelenggarakan turnamen-turnamennya juga di daerah-daerah untuk mencari bakat-bakat di daerah-daerah juga Yang paling penting adalah lo harus tetap disiplin Karena player-player profesional esports itu di Indonesia sekarang tim-tim rata-rata semua sudah punya yang namanya bootcamp Mereka tinggal di satu bootcamp, tinggal bareng, sudah ada jadwal latihannya Dan latihannya itu bukan hanya main game bareng, bahkan sudah latihan strategi dan lain-lain gitu Kita sudah mengadakan professional league yang pertama di Indonesia itu kita selangkan Di 2018 ada MPL season 1 dan season 2 Sekarang juga lagi jalan project Piala Presiden Esports 2019 Kerjasama dengan pemerintah, udah kerjasama dengan beberapa stasiun TV tentunya Udah kita jadi yang pertama bisa menyiarkan esports di TV nasional gitu Bahkan kita juga udah ngejalanin turnamen yang skalanya South East Asia Di dalam 5-10 tahun ke depan, esports bisa udah seperti tradisional sports Yang mana esports ini adalah the future entertainment Esports, it's not just a game anymore, it's esports, it's the future entertainment Thanks for BlackExperience.com